Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Presiden Jokowi Dodo mengapresiasi telah selesainya pembangunan 4 terminal penumpang tipe A di Pulau Jawa. Keempat terminal tersebut, yaitu Terminal Purworejo di Kabupaten Purworejo, Terminal Mendolo di Kabupaten Wonosobo, Terminal Purworejo di Kota Madiun, dan Terminal Patria di Kota Blitar. Presiden meyakini keempat terminal tersebut akan memberikan dukungan sarana dan perasarana transportasi, serta meningkatkan konektivitas antar kota, kabupaten hingga provinsi. Selain itu, pembangunan terminal ini juga diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian di wilayah tersebut. Oleh karena itu, Presiden Jokowi mendorong agar pembangunan terminal tidak hanya dilakukan di daerah Jawa saja, tetapi juga di daerah lain di tanah air, menurut Presiden. Hal tersebut dilakukan agar setiap terminal penumpang memiliki standar pelayanan dan fasilitas yang sama. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga menjelaskan bahwa pembangunan sarana dan perasarana pendukung transportasi masal tidaklah mudah. Namun demikian, Presiden memandang ke depan transportasi masal akan dapat membangun konektivitas antar daerah. Sekarang ini macet hampir ada di semua kota, macet. Karena semua orang menggunakan kendaraan pribadi, mobil pribadi, sepeda motor yang sangat banyak. Sehingga keluan-keluan itu harus dijawab. Kota kecil pun sekarang sudah macet. Sehingga transportasi masal, transportasi umum harus terus didorong. Kita tahu di Jakarta sudah ada MRT meskipun belum selesai, sudah ada LRT meskipun juga belum selesai, sudah ada KRL juga masih belum cukup, sudah ada kereta cepat membantu tapi juga baru sampai di Bandung. Inilah kerja pemerintah yang kejar-kejaran dengan kemacetan-kemacetan di semua kota. Tidak mudah, tetapi kita harus berani membangun sarana dan prasarana yang mendukung transportasi masal, yang mendukung transportasi umum. Meskipun banyak pro dan kontra, misalnya pembangunan kereta cepat, tetapi antar kota di Jawa ini nanti pada suatu saat akan, kotanya akan sambung, menjadi aglomerasi. Yang mau tidak mau, kalau transportasi masalnya tidak terbangun, akan stak, macet, dan bisa terjadi kalau itu tidak kita bangun, misalnya di Jakarta, keluar dari rumah, mau ke jalan, sudah mentok macet. Oleh sebab itu, saya sangat menghargai pembangunan terminal, empat terminal oleh Kementerian Perhubungan di Pororjo, di Wonosobo, di Madiun, di Blitar, karena ini akan memberikan dukungan, sarana dan prasarana transportasi, meningkatkan konektivitas antar kota, antar kabupaten, antar provinsi. Jadi, mestinya yang namanya terminal bus itu ya seperti ini, tadi saya sudah lihat ke dalam. Kalau dulu yang namanya terminal bus, image-nya adalah preman. Ini sudah harus, sudah hilang. Terminal bus adalah tempat pelayanan, juga memberikan dukungan kepada peningkatan ekonomi, UMKM harus semuanya terlibat di dalamnya. Dan saya minta Pak Menteri Perhubungan di kota-kota yang lain juga mulai dilihat, agar terminalnya yang bagus tidak hanya di Pororjo saja, tidak hanya di Pororjo saja, tidak hanya di Pororjo saja, tidak hanya di Blitar, tidak hanya di Mediun saja, tetapi di semua kota di seluruh tanah air ini terminalnya memiliki standar yang sama. Menurut pendampingi Presiden dan Ibu Irana Jokowi Dodo dalam kegiatan tersebut, yaitu Menteri Perhubungan Budi Karyasmadi, BC Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Bupati Pororjo Yuli Hastuti, Wali Kota Madiun Maidi, dan Wali Kota Blitar Santoso. Tim LJ Media melaporkan. Tim LJ Media melaporkan.